Halo Sobat Corong Indonesia, sesudah bahkan sebelum Indonesia merdeka, negara kita telah menjalin hubungan internasional dengan berbagai negara. Yang jelas sebagai salah satu bentuk peran serta Indonesia dalam pergaulan dunia, termasuk dalam bidang perekonomian. Bahkan, Indonesia sendiri adalah salah satu negara dengan perkembangan ekonomi yang pesat. Tentu bagi setiap negara untuk mencapai perekonomian yang sangat diharapkan, sektor industri lah yang mengambil peran penting di dalamnya. Yang mana, sektor industri bermain peran sebagai tokoh utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi itu, di mana memperluas lapangan usaha, memperluas kesempatan kerja dan sebagainya. Beruntungnya Indonesia bisa menggait para investor asing untuk mendirikan usahanya di tanah air kita ini. Maka tak jarang banyak pelaku bisnis dari luar negeri yang menanamkan modalnya di Indonesia. Dan terbitlah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor pembangunan, pariwisata, tambang, transportasi, dan produk. Tentu dengan adanya ini semua, pastinya sangat berpengaruh. Baik dari segi perekonomian Indonesia maupun SDM-nya. Para pengangguran dapat berkurang, PDB negara naik signifikan dan perekonomian kita terselamatkan. Itu baru sisi positifnya ya teman-teman. Kalau kita menyelisik lebih dalam, apakah sebenarnya suatu perusahaan atau PT itu dapat berjalan dan mengemban SOP perusahaan dengan baik? Sebagaimana yang telah dijanjikan sebagai perantara kesejahteraan masyarakat Indonesia? Sahabat sekalian, baru-baru ini mencuat kabar, yang disertai tayangan video berdurasi kurang lebih 2 menit yang sangat menghebohkan dunia maya. Dimana karyawan suatu PT PMA asal Korea, yang bergerak dalam bidang manufaktur tepatnya di Subang, mendapatkan perlakuan kekerasan dari atasannya. Lantas bagaimana bisa seorang atasan menendang karyawannya begitu saja? Tentu semua orang yang menonton pasti langsung geram bukan? Oke kita santui dulu, dan mari kita telusuri terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab insiden ini bisa terjadi. Pada tanggal 5 Maret tahun 2021 lalu, rupanya pihak PT Taekwong telah melakukan klarifikasi mengenai video tersebut. Melalui klarifikasinya, dia membenarkan tentang informasi yang telah beredar. Namun dia juga meluruskan bahwa pelaku melakukan itu semua, bukan tanpa sebab. Jadi pada intinya, PT tersebut telah menetapkan penegakan disiplin, terhadap peraturan perusahaan mengenai larangan makan di tempat kerja. Namun pada tanggal 4 Maret tahun 2021, pelaku mendapati ada karyawan yang sedang membawa makanan di tempat kerja, sehingga langsung ditegurlah karyawan itu. Namun pelaku dan karyawan yang bersangkutan malah berselisih paham yang menyebabkan pelaku bertindak di luar kontrol. Lantas sebenarnya siapa yang salah? Pelaku yang tidak bisa mengontrol emosi, atau bahkan karyawannya sendiri yang melanggar aturan? Oke, balik lagi ke kalian masing-masing saja. Dengan kejadian ini, pihak PT telah mengambil tindakan tegas kepada pelaku, yaitu dengan memberhentikan kerjanya. Sahabat sekalian, itu baru secuil tindakan kekerasan yang terjadi di pabrik atau PT yang sebenarnya lebih dari itu bahkan banyak kekerasan yang terjadi dalam PT besar maupun kecil. Hanya saja tidak terpublis, sehingga tidak bisa diusut lebih dalam, atau bahkan langsung terlupakan begitu saja. Karena bagi perusahaan itu sendiri terkesan seperti suatu momok atau aib yang harus ditutupi. Oke, kita balik lagi pada PMA yang ada di Indonesia. Sahabat sekalian, bukankah sebaiknya kita jangan terlalu bergantung pada investor asing? Karena sebenarnya kita sendiri bisa loh mendirikan usaha, asal kita mau bekerja sama mulai dari nol. Berani sama-sama susah demi bisa mencapai target. Loh, kalau bangun usahakan harus punya banyak modal. Modal dari mana, kalau bukan investor asing? Nah, bukankah penduduk kita ini banyak? Bisa loh kita manfaatkan dengan cara iuran 1 juta per orang. Yang nanti pastinya jadi banyak bukan? Nah, uang itu bisa kita jadikan modal untuk bangun PT sendiri. Pengangguran bisa berkurang, dan uangnya juga balik lagi ke kita kok. Cara ini juga sudah dilakukan di negara China, dan berjalan dengan baik. Bahkan penduduk kotanya menjadi kaya raya. Wai, kenapa kita tidak bisa meniru cara China ini? Bisa loh kita tiru. Meniru ya, bukan mencontoh. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa buat like, subscribe, dan share. Boleh juga kalian ramaikan kolom komentar dengan komen di bawah. Wassalam. Sub indo by broth3rmax